Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya, ikuti terus channel saya, download gratis templatenya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman siapa tau teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis selamat berjumpa kembali teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita memasukkan video ke dalam slide presentasi oke langsung saja, ini saya siapkan presentasi file baru, saya akan coba warna berasangnya dulu seperti ini untuk memasukkan video kita pakai menu insert kemudian disini ada bagian media yaitu ada video ada audio kita pilih video video ini ada dua satu dari online video dua dari komputer kita ya kita pilih dari komputer kita saja oke, saya akan memasukkan ini file video saya ya seperti ini nah ini video ini aslinya sebesar ini kalau kita mau kecilkan tinggal kita tarik ya, seperti ini kemudian kita tempatkan dimana ya, disini seperti itu kemudian untuk memutar video ini kita cukup klik apply disini ya, seperti itu ya apply, pause kita klik disini ya nah nanti pada saat kita klik video ini akan muncul menu format dan flyback ini ya, ada dua menu format dan flyback sehubungan dengan video kita ya tapi kalau kita klik di luar sini maka menu format video dan flyback video tersebut tidak muncul ya kita klik disini ya seperti itu nah ini di flyback kita bisa apply ya seperti ini kemudian di menu flyback yang bisa kita gunakan juga yaitu trim ya untuk memotong perhatikan begitu kita klik trim video ya, saya ulangi ini ada menu trim video untuk memotong gunanya misalnya videonya mau kita pendekkan dari 11 berapa nih 11 detik saja misalkan seperti itu maka kita tinggal tarik ya kiri atau kanan seperti ini silahkan teman-teman ya ini untuk memotong kita klik oke kalau sudah rasa cukup ya untuk memotongnya seperti itu kemudian untuk saat pada saat kita view presentasi untuk memainkan video ini tinggal kita klik fly ya atau klik pada video pada video ini klik klik juga berhenti bisa juga kita menggunakan di keyboard menggunakan add dan v ya add fly ya seperti ini nah seperti itu kita add p lagi berarti kita pause ya kemudian ada satu lagi kita add key add dengan key itu otomatis video dibekukan atau diamkan mulai dari awal mulai dari awal video itu add key kembali ke awal dan video diam kemudian kita apply nya add play lagi seperti itu untuk mengetahui shortcut nya kita klik ya di samping gini klik kanan kita pilih help kemudian kita lihat disini ada shortcut untuk media ini ya jadi kalau add plus p itu untuk play pause add dan key itu untuk stop playback mengetop video dan kembali ke awal kemudian yang sering kita gunakan adalah add shift tombol panah ke kiri atau panah ke kanan ini untuk skip ya ke depan atau ke belakang saya contohkan jadi add shift panah ke kiri add shift panah ke kanan ini akan memajukan video ya seperti ini kemudian add shift ke kiri ini akan memundurkan video ya seperti itu oke ya seperti itu teman-teman jadi kalau tidak tahu tinggal klik kanan kita lihat shortcutnya seperti apa nah kemudian pada saat kita klik ini juga akan menu formatnya akan muncul ya kita klik video ini menu format ini muncul kita bisa gunakan ini correction ya correction ini untuk menambah brightness ya atau tingkat kecerahan dari video kita ini mulai dari gelap ya seperti ini ya seperti itu misalkan kita pilih yang terang ya correction ya atau yang terang sekali seperti ini untuk mengembalikannya tinggal klik sebelah sini ada reset design ini akan kembali ke menu awal apa ke format atau file aslinya kemudian warna ini sama kita bisa ubah menjadi hitam putih video kita bisa juga menjadi coklat tinggal kita pilih ini menjadi kuning atau ini menjadi hijau ya untuk mengembalikannya tinggal kita reset design seperti itu ya teman-teman nah kemudian ada satu lagi di menu format ini yang berguna namanya poster frame ya jadi video ini sebelum kita mainkan atau kita apply begitu akan muncul thumbnail ya jadi kita bisa menutupi dengan gambar ya caranya ini klik poster frame ini cari image from ya cari-cari image nya saya contoh pakai ini selain presentasi saya saja nah ini tertutup ya begitu kita preview nah ini pertama video kita itu akan ditutupi oleh thumbnail seperti ini kemudian ketika kita apply nah thumbnail tadi akan hilang ya seperti ini saya pakai art key kembali ke awal ada thumbnail nya kemudian kita art pay akan hilang thumbnail nya dan video kita akan dimainkan seperti itu nah untuk menghilangkan poster frame ini tinggal kita pilih lagi disini reset ya ini tidak ada nah kemudian di menu format yang berguna juga ini video style ya ya teman-teman silahkan mau pilih yang mana misalnya yang ini ya seperti ini jadi bulat ya seperti itu nah saya tadi pilih menu style nya yang itu yang bulat atau yang ini ada bayangannya ya atau terserah teman-teman pilih yang mana yang disuka ya ya seperti itu oke ini contoh saja saya pilih style nya yang oval ini ya kalau tidak suka kita kembali ke reset design ya selain video style ini ada video shape ya jadi video kita bentuknya akan mengikuti bentuk shape yang ada disini ya saya contoh ini segi 6 ya seperti itu kemudian ini bisa kita tambah bordernya ya gambah garis seperti ini ya nah jadi video kita akan ini kita klik kanan format video nah ini style bordernya kita naikkan misalnya width nya ini bisa kita naikkan ke 5 point jadi seperti itu warnanya kita pilih inilah hasil daripada format video shape ya kalau tidak suka yang itu boleh teman-teman pilih yang ini misalnya atau format shape yang segi 5 seperti ini gitu ya oke saya contohkan seperti ini dulu nah kemudian disini ada menu rotasi ini teman-teman ini rotasi ke kanan ini rotasi ke kiri ini flip vertikal ini horizontal ya jadi atau more rotation jadi rotasi yang sudut kemiringannya bisa kita atur misalkan seperti ini ya kalau seperti ini ya teman-teman ya seperti itu nah seperti ini ya ini rotasi nah kemudian untuk video ini bisa kita tambahkan dengan cara copy ya copy paste saya copy ctrl c ctrl v disini ya kita rotasi disini juga bisa seperti itu kalau teman-teman mau dalam satu slate ini bisa lebih dari satu video intinya ya seperti itu bisa teman-teman tambahkan insert video lagi atau dari sini videonya bisa kita copy paste seperti itu ya teman-teman jadi kalau kita apply ini apply ini apply ini apply ya ya seperti ini jadi dalam satu slate ini teman-teman bisa memasukkan lebih dari satu video ya ini contoh saya copy paste seperti itu ya jadi demikian semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin menambahkan video ke dalam presentasinya seperti itu caranya nanti tinggal pilihannya itu di format dan di playback untuk menu format ini bisa macam-macam bisa digunakan untuk video kita menu format dan playback ini akan muncul ketika kita klik salah satu video yang ada di slide kita kalau kita tidak klik maka menu format dan playback ini tidak akan muncul demikian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih